Intro Tim robot MTS Negeri 2 Kota Gediri terdiri dari Bintang Gemma Fitrian Sheh dan Alvarezo Firdausi Dewantoro berhasil menjuarai Kompetisi Robotik Madrasah 2021 yang dikelar di Tangerang yang ditutup 18 Oktober lalu. Mereka berhasil menyisihkan ratusan peserta lain dalam kompetisi robotik dengan tema Robot for Global Pandemic dalam kategori Mobile Robot. Alvarezo Firdausi Dewantoro mengaku senang dan tidak menyangka jika bisa meraih juara satu karena pesaingnya cukup berat. Bersama timnya membutuhkan waktu tiga minggu untuk persiapan lomba. Di kejuaraan Mobile Robot for Global Pandemic. Di mana dikuat? Di Tangerang. Waktu itu pesertanya berapa orang? 35. Kesulitannya apa? Kesulitannya menghitung jarak dan sudutnya. Perlu berapa lama sih persiapannya? Persiapannya dikambung. Kami nunggu. Paling sulit apa? Menyiapkan apa? Menyiapkan robotnya. Kalau pemrogramannya berapa hari kerjakan? Tiga jam. Paling berat tim mana? Tim MTS Makassar. Dalam persiapan paling lama merakit robot yang sesuai kategori lomba, sedang pemograman bisa dilakukan sekitar tiga jam. Sementara itu, Julian Sahertia, guru pemimbing tim robot MTS Negeri 2 Kota Kediri mengaku kesulitan, yang diapai membutuhkan waktu lebih saat mengajarkan logika pemograman kepada siswa. Secara teknis banyak komponen yang sulit didapat di pasar kediri maupun Indonesia, serta harus mendatangkan dari luar negeri. Sementara waktu persiapan cukup singkat. Untuk persiapan lomba ini, kita sebenarnya sudah ada ekstra di sekolah, di MTS. Itu setiap minggu kita ekstra. Tetapi untuk lomba ini kita lakukan pembimbingan intensif. Jadi kita intensif untuk perlombaan sekitar dua bulan kita persiapkan. Mulai dari Juli itu pengumuman lomba, terus Agustus, September kita persiapkan, Kita kesulitan membimbing adik-adik. Kesulitannya, yang pertama karena kita masih di level MTS, itu istilahnya kayak logika-logika pemrogramannya agak sulit itu kita sulit men-transferkan anak-anak. Nah, tapi kita coba membuat satu model pembelajaran yang mereka itu bisa. Jadi kita bungkusin, jadi sesuatu yang sulit-surit itu kita bungkusin mudah biar mereka itu lebih familiar dengan programnya, maupun dengan tool-tool robotnya. Jadi mereka dalam perlombaan nanti mampu berada-ada sendiri. Selain MTS Negeri 2 Kediri, MTS Negeri 1 Kota Kediri, MTS Negeri 3 Kota Kediri, dan Man 2 Kota Kediri, juga meraih medali di kategori mobile robot, dan rancang bangun di Kompetisi Robotik Madrasah 2021. Dari Kediri, Tim Baca ini melaporkan.